Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Bang Fan Petani Muda Nah bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar selalu mendapatkan update dan video-video terbaru dari saya Nah disini teman-teman saya mau menjelaskan cara menghitung intensitas serangan mutlak hama dan penyakit pada tanaman Nah perlu kita ketahui bahasanya hama dan penyakit itu sangat berbahaya bagi tanaman ya teman-teman Itu semuanya kita rata-rata bagi petani itu udah mengetahui Karena bisa mengakibatkan yang pertama gagal tumbuh Yang kedua adalah pertumbuhan tidak normal Yang ketiga pertumbuhan tidak memuaskan Hasil tidak memuaskan Kemudian yang keempat bisa mengakibatkan gagal panen teman-teman Nah disini kita mau menghitung nih bagaimana cara kita mengetahui bahasanya hama itu terserang Hama dan penyakit yang melebihi ambang batas yang harus kita kendalikan Misalnya nih kan ada serangan hama itu ringan, sedang, berat, ataupun fuso teman-teman ya Nah itu bagaimana cara kita mengetahui agar tanaman itu bisa kita kendalikan sesuai dengan tupoksinya Nah seperti itu Nah disini itu ada rumbusnya untuk serangan mutlak teman-teman ya Nah kita jelaskan dulu serangan mutlak itu adalah serangan kepada tanaman Serangan hama penyakit pada tanaman yang mengakibatkan tanaman itu bisa yang pertama mati Gagal tumbuh Kemudian gagal panen Ya teman-teman Artinya apa? Hama dan penyakit itu menyerang seluruh bagian tanaman yang pertama Mengakibatkan tanaman itu mati Ataupun gagal panen Yang kedua menyerang bagian tanaman yang sangat vital Nah itu Kemudian Selanjutnya hama itu menyerang seluruh bagian buah yang mengakibat gagal panen itu juga serangan hama dan penyakit secara mutlak ya teman-teman Nah seperti itu Nah disini ada rumbusan teman-teman Yaitu I sama dengan A pertambah B Kali 100% Nah jadi saya jelaskan I sama dengan itu intensitas serangan teman-teman A itu jumlah tanaman yang terserang Jumlah tanaman yang terserang secara mutlak ya Kemudian B nya itu adalah jumlah rumpun yang diamati Nah rumpun ini gini teman-teman Dalam satu petakan misalnya satu hektare tanaman kita Kita memiliki sampel untuk melihat serangan hama Itu ada berapa rumpun Misalnya Dalam satu hektare itu kita ambil lima rumpun Sudut-sudut-sudut-sudut kemudian tengah Lima rumpun dan satu Dan rumpunnya itu Usahakan di atas lima tanaman sampel teman-teman Satu rumpunnya Nah seperti itu Supaya kita bisa melihat secara detail lah Dan kita bisa menerka bahasannya itu benar-benar harus dikendalikan Nah jadi disini saya kasih contoh misalnya intensitas serangan Sama dengan tiga tanaman yang terserang Tiga teman-teman Jumlah tanaman yang terserang itu tiga Kemudian per tiga tambah dua puluh dua Nah tiga ini tadi tanaman yang terserang ditambah dua puluh dua Dua puluh dua itu dua puluh dua rumpun teman-teman ya Dua puluh dua rumpun Nah kali seratus persen Itu kan kita dapati nanti hasilnya tiga per dua puluh lima kali seratus persen ya Maka hasilnya akan kita dapati Sama dengan dua belas persen Intensitas serangan hama penyakit Yang ada di lahan kita dengan sampel dua puluh dua rumpun teman-teman Nah disini perlu teman-teman ketahui Bahwasannya kalau intensitas serangan itu dua belas persen Maka itu dikategorikan ringan Sebab apa Di bawah dari dua puluh lima persen Itu intensitas serangan hama dan penyakit di lahan Eh serangan hama kita di lahan kita Di bawah dua puluh lima persen itu ringan teman-teman Nah sedangkan di atas dua puluh lima sampai lima puluh persen Itu serangannya sedang Nah kemudian di atas lima puluh sampai lapan puluh lima persen Itu serangannya berat teman-teman Kemudian di atas lapan puluh lima persen itu fusuh atau gagal panen ya teman-teman Nah berbeda dengan penyakit Kalau penyakit ini di bawah 11% itu ringan di bawah 11% teman-teman Kemudian Sebelas sampai dua puluh lima persen itu sedang Kemudian dua puluh lima persen sampai lapan puluh lima persen itu berat teman-teman Dan di atas lapan puluh lima persen itu juga pusuh Nah artinya apa Kalau dia dikategorikan hama 12% itu masih kategori ringan Tapi kalau itu kategorinya penyakit Maka itu 12% masuk dalam kategori sedang teman-teman Nah mungkin saja yang biasa dijelaskan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam petani muda